Oke kali ini saya lagi mau ngetes Honda Suzuki GSX-R 1000 tahun 2018 guys di World Superbike Championship Oke kali ini playdernya Mac Neo Creator dan kali ini akan saya apa ya setting dulu dengan lima lep aja ke saya kita rogi langsung aja langsung aja kita will let's go star posisi pertama kita guys gua rasa motor sujuk ini paling stabil guys di Apalagi ini sirkuit valensia yang super susah banget teknikal banget sirkuitnya karena sirkuitnya itu membutuhkan akselerasi dan to speed yang mantap ya tapi juga pengeremanan pengereman sangat dibutuhkan sama maksimal banget kalau nggak maksimal ini langsung nggak suruh keluar gravel langsung dapak gravel langsung biasanya titik pengereman tuh harus disesuaikan punya harus ngikutin garis putih yang di tengah itu besok untuk bayar main game ini karena itu adalah racing lane dari game ini kalau kita mengikutin alur itu bisa pasti kita nggak akan Aduh ternyata terlalu-terlalu kuncang remnya guys kalau kuncang remnya hampir empalik kita terlihat lebih stupid stupid kan gilin masih tupi nih Oke sudah kita mau memberikan gap satu ke satu menit 67 detik lumayan dah jauh juga guys kita dengan balap nomor dua yang sampai salah ngeret akan berbahaya banget ini karena sirkuitnya teknikal banget eh tikungannya ngeri dan pengereman sangat dibutuhkan ban juga jangan dibutuhkan nah ada ya gripnya guys ya ini lagi ya hitungan chicken chicken rupanya kalau salah remsi kita jauh dan langsung oke di langsung gas ball di garis tar gif cukup lumayan jauh guys dari pembalap nomor dua gapnya tembus di 0,67 menit 70 detik ini kalau banget kan membutuhkan heartbreak atau pengereman keras oke tikungannya punya tikungan kiri-kiri kanan tuh seimbang ini jadi daya grabannya harus di yang sempur banget ini kalau enggak masalah sedikit langsung bisa crash atau keluar dari lintasan wuih udah kita sudah meninggalkan jauh pembalap punya beberapa ini belakang saya optimis akan menang jadi kita harus waspadanya main-main manis saja guys ya kita main manis aja ban masih sempurna masih 20% habis jauh pembalapnya jauh pembalapnya jauh banget nih Aduh udah kalau sempet kerennya terlat langsung keluar dari setengah kan oh oke datang menuju reps kedua udah 17 menit guys 17 menit 23 detik kita meninggalkan nomor dua oke di belakang atau lagi kejaran rapat banget kita meninggalkan jauh sekali oke rem headback ring headback oke kalau mengeras ini disini sangat keras banget ini di tikungan yang sangat tajam harus membutuhkan rem yang sangat kuat dari tospeed langsung ke 0 km per jam harus keras banget untuk ngerem jadi kalau sempat telat bisa crash inilah sirkuit yang sangat susah menurut ke saya guys disini saya sering kalah kalau di championship dan settingan shock itu sangat dibutuhkan banget dibutuhkan banget ini saya main di rest stress ya cepat aja nih setengah mau dicoba aja udah lab ketiga guys dua lagi kita akan menjadi juara di Valencia sirkuit Valencia Riccardo Tomo wow ini ya udah mau ke lab keempat lagi guys ini last corner nih di tikungan terakhir ini tikungan yang sangat tajam ini heartbreaking membutuhkan reman sangat kencang oke menuju ke lab keempat guys kalau speed di sini hanya tembus 270-280 guys 280 waduh 280 km per jam di trek lurus di trek Riccardo Tomo selalu selalu membutuhkan rem yang sangat kencang jadi disini belum cepat kali habisnya guys kawan-kawan 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 hai 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 posong pembakaran ya Aduh kribban sudah mulai habis deh aduh halo keluar trek deh kribban sudah mulai habis paroh ini dah licin sekali hai 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 klipban sudah mulai habis okey last corner aduh, keluar kreos lagi keluar kreos selamat menikmati Hai jarak namun nggak apa-apa orang-orang udah dekat karena tadi kita keluar bersama muter-muter aja dan yang terarahin jalan sampai kreis lopet sudah ada rakan lagi kesempatan untuk juara dunia itu udah udah licin banget guys selamat menikmati 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 selamat menikmati